Rapat kita hari ini dan agenda kita hari ini sebetulnya sudah masuk pada tahapan pembentukan tim walaupun baru sifatnya sementara juga karena akan masih bergulir waktu sehingga waktu-waktu yang ada ini kita akan maksimalkan untuk pada akhirnya nanti kita akan segera membentuk tim final tim sebelum kita akan mulai kita akan awali dengan doa saya akan menuntut kita dengan doa kita ke kepala kita berdoa Tuhan terima kasih atas kasih penyerahanmu kami boleh ada bersama-sama di tempat ini bidang kemahasiswaan dalam rangka kami mendiskusikan persiapan-persiapan untuk kami mengikuti romba pekat luaraga dan kesenian politeknik se-Indonesia yang akan dilaksanakan di wajar masing Tuhan kiranya menguntung kami semua sehingga dari hikmatmu kami boleh belajar tentang kerjasama dalam mengambil keputusan bersama untuk menentukan tim yang akan diutus oleh polipedik menentukan tim yang akan diutus oleh polipedik dalam kegiatan-kegiatan tersebut persiapan kami semua terutama hati kami untuk boleh mengikuti rapat pada saat ini tuntut kami sampai selesai dan akhirnya kami boleh menyelesaikan tugas kerja kami hari ini untuk kami lagi melanjutkan pada tahap selanjutnya ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus haleluya amin 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 oke ini kita butuh laporan dari pertama sebetulnya dari dosen-dosen pendamping ini karena dosen pendamping ini yang tidak menjawab untuk memberikan informasi sejauh mana pelaksanaan persiapan terutama seleksinya sudah sampai pada tahap mana apakah kita sudah ada tim yang final nah ini yang kita butuh informasi dari teman-teman semua sambil kami juga perlu mengalokasikan anggaran untuk persiapan latihan makanya kami sudah minta kemarin proposal untuk latihan tetapi bukan berarti proposal ini juga kita semua pakai semua ini angka ini karena kita juga dibatasi oleh rule dan eh apa namanya dan pos-pos anggaran yang nantinya ditetapkan ada yang memang orang bisa baku 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 bantu karena kalau ini semua juga orang pakai dengan anggaran yang terbatas ini tentu tidak akan mungkin orang mau mau apa namanya mau tetapkan semua di anggaran-anggaran ini sehingga ada yang mungkin orang boleh apa namanya orang boleh patungan ya artinya ada yang boleh orang sisihkan dari orang pe orang pe uang saku ya kalau hal-hal yang ringan ya tentu kalau peralatan-peralatan ya ini tentu yang kami butuhkan butuh informasi dan ini juga perlu persetujuan apakah alat-alat ini harus segera kita adakan kalau memang harus segera diadakan ya ini kami akan lakukan secepatnya karena memang kita memulai dulu dari catur dulu karena Bridge sampai sejauh ini belum ada informasi pasti dari wakil direktur sehingga mungkin catur dulu yang dia berposisi akhir serangan ini seperti apa apakah ini sudah final tim atau masih ada tahapan-tahapan seleksi lagi ini mohon masukkan dari dosen pembina untuk catur baik terima kasih Pak Steffi untuk catur kita pelaksanaan latihan hampir setiap hari namun ada terhenti dua minggu terakhir ini karena ada ujian-ujian tapi mulai besok kita sudah bergulir lagi untuk pembentukan tim masih ada tahapan lagi tapi atlet-atletnya sudah terkumpul jadi kita sudah terkumpul atlet putra dan putri jadi bahkan atlet putra sudah ada empat orang berarti musikasnya kurang satu lagi sedangkan putri memang cuma tiga orang jadi kalau atlet putri so tiga kurang pemantapan kalau putra itu lebih dari tiga jadi kita perlu ada seleksi lagi dalam satu minggu terakhir ini sampai dua minggu terakhir ya dan untuk menyinggung soal peralatan jadi kami sudah ajukan proposal yang sudah di ajukan oleh ketua UKM ya Pak Dalman jadi untuk peralatan di catur kalau bisa segera itu jam catur dan papan catur dan ini akan menjadi inventaris juga UKM ya jadi karena kalau orang nak latihan jam nanti serta pertandingan disana pakai jam bisa kalang kabut kalau bermain secara manual boleh tapi jam itu mesti ada ketentuan ada yang bermain 5 menit ada 15 ada 30 jadi kalau boleh ini dipersiapkan terorang udah minta berapa ya empat kan empat satu soada jadi nanti ada atlet yang punya satu jadi terorang butuh enam kok sebenarnya karena tiga perempuan tiga tiga laki-laki tuh cuma kalau ini empat aja nanti satu boleh pinjam begitu ya jadi iya begitu nah sekedar informasi umpamanya bridge masuk 100% untuk peralatan nanti kita yang tanggung jadi bridge tidak usah ada aset peralatan disitu untuk peralatan untuk bridge dan untuk misalnya nomor pertandingan orang baru siap nomor pasangan jadi seperti Pak Steffi bilang prioritas untuk perorangan jadi kalau mau kirim pasangan aja ya untuk berregu kita belum bisa jamin karena sampai sekarang ini belum ada yang mau latihan tuh bridge kita punya maksud nanti bulan April ini mau pembentukan begitu cuma belum tahu dia punya nomor kok tuh kalau ada nomor berregu ya orang ikut kalau enggak tuh pasangan so safe ya karena steiman dan jose dorang sesering juara nasional untuk pelajar dan mahasiswa dia sesuatu kali juara nasional 2018 tinggal berregu nah cuma DP penentuan nomor itu ya nomor ya gitu kalau nomor kok ada berregu ada pasangan jadi kita kira itu dan prioritas catur kita orang besok so melai satu putra satu ya satu regu tiga orang jadi enam orang itu steve enam orang ya nah jadi kalau besok misalnya sotak kumpul orang kita WA pas stevi kalau boleh datang berkunjung di levisika ya oke sekiranya demikian dulu mungkin bisa ditambahkan oleh galman untuk catur silahkan galman jadi ada tambahan kota itu catur jadi orang dosen dosen yang kasih latih tanding pada orang steve bikin sistem swiss kan iya jadi begitu nanti orang dosen sebagai latih tanding jadi kalau so menang-menang pak dosen ini catur berarti saya bat karena ini dosen-dosen so atlet-atlet itu kalau catur untuk sementara tiga perempuan tiga laki-laki ya iya itu bisa perorangan bisa berregu iya perorangan dan berregu jadi memang satu kali itu orang pigi so dua nomor jadi bisa dapat bisa dapat empat medali kalau kalau putra putri itu berregu dana dana perorangan jadi itu peluang kalau catur perorangan meja satu perorangan meja satu ya dia bisa dia oh jadi dia perorangan meja satu perorangan meja dua oh tiga tetap tiga berarti itu oh ya tiga dia memang cuma bisa tiga tiga iya tiga tiga nah kalau perempuan so tiga so dorang so laki-laki itu perlu mesti seleksi lagi karena dia lebih dari tiga oke yang ada sekarang apa yang ada sekarang olahraga apa lagi bela diri bela diri nah coba bela diri sesuatu semua ini Arthur coba oke untuk sementara memang kendala di bela diri adalah mencari diri pelatih pertama karena berdasarkan cerita-cerita kemarin seorang mencari menentukan DP berapa DP honor untuk pelatih karena ada Kempo ah begitu dengan dengan pencaksila nah itu yang kemarin kita minta-minta ke adik-adik mahasiswa untuk memasukkan kira-kira siapa kandidat-kandidat kemudian ada DP nomor WA untuk kita mau telepon untuk mencari tahu DP itu baru kita dapat ini cuma ada kan di karakter yang pencaksilat ini hmm bela diri yang olahraga bela diri ada ada lain ada Kempo ada pencaksilat Tekon Karate Pencaksilat ya ini itu 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 yang mau tambah di Excel kan mau tambah itu kemarin Karate Pencaksilat baru Kempo dan Tekon nah kemudian ada yang di draft proposal itu memang kemarin juga diskusi apakah umpama dorong melatihan di sini berarti kalau dorong melatihan di GOR umpamanya memang tidak ada fasilitas-fasilitas umpama iya umpama untuk matras memang agak besar sekali DP BIS itu karena 300 ribu per apa itu satu matras itu kemudian ada anggaran situ sebenarnya ada tambahan untuk jika dorong turun nanti memang ada baju yang dorong akan mau pakai enggak mungkin dorong mau pakai baju dorong pakai baju yang so warna coklat so kemudian itu tuh perlengkapan-perlengkapan nah untuk latihan memang semua ini sohabis mid jadi mau kalau sudah dapat ini pelatih-pelatih ini kita baru dapat kok di Taekwondo kita baru dapat Taekwondo DP standar rata-rata per orang diminta satu setengah satu juta setengah iyo dalam satu orang itu per bulan itu DP per bulan nah iyo satu juta setengah ini jadi muka liatkan kalau dia berapa orang atau dorong mau nego jodeng dorong dan aku pakai begitu dorong dalam tiga bulan ini dorong latihan di sana dorong kasih anggaran sekian umpam boleh begitu dong dorong latihan iyo dorong dorong mau latihan atau dorong tanpa latihan yang nak mau latihan di sini umpamanya kalau kalau ibu boleh begitu dan semua berangkat iyo semua berangkat jadi dorong dorong yang mau seleksi dengan dorong kemudian habis itu semua bakudil dorong latihan situ kemudian jadi boleh juga begitu terasa itu yang lebih lebih terjangkau sekarang jadi berarti sekarang segera segera apa namanya panggitu yang mau diseleksi supaya bawa di yang mau diseleksi itu yang mana semua semua itu maksudnya yang pelatih-pelatih itu bisa karate bisa pencah silat atau cuma salah satu oh lain nggak mungkin pelatih karate yang pencah silat yang tadi lebih lama taekwondo jadi taekwondo itu DP kalau taekwondo kita sudah dapat jadi kurang tukar karate kempo dengan iya kempo ada yodi dan bukong lili iya yodi iya 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 sebenarnya kan dia yang kombinasi ini iya 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 dia belah apa? dia belah apa? itu kempo ada yang teman satu dia 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 coba iya iya jadi nanti di kempo tepondo itu orang coba deal harga iya latihan pakai pada orang sampai pokoknya orang sampai semua gerakan tapi yang orang yang orang itu orang seleksi berarti no? iya orang yang seleksi dari luar dari luar jadi dombek pelatih di luar tadi kita ada tanya kalau orang disini kita semua ambil dombek pelatih supaya tapi masih suatu? iya ini kan ini kan ini juga kan kita masih mau mengusulkan pak karena kalau yang meminta mau beli semua DPA lagi ini ini DPA ini karena kita rasa juga belum cukup apa kalau ketahap-tahap mungkin ya tapi dalam rangka kebutuhan untuk ini di sini ini terasa juga belum tidak mungkin sedangkan kegiatan tuan rumah di sini aja tetap sewa ini DPA harganya 23 juta semua ini besar sekali jadi banyak sehingga mungkin jalan-jalan keluarnya yang tadi itu ber jadi orang anti deal oke ya ini kita ada beberapa orang ini mau diseleksi dari saya hasil seleksi ini sampai di bulan akhir Juni gitu Juli jadi abadi Juni seharusnya orang mesti fix itu di awal di situ DPA harga sedil supaya kita semua diskusikan dengan wadir kalau di bagian anggaran total semua bisa terang apa-apa nya bisa usulkan ke keuangan ya makanya ini hari ini kita semua dapatkan informasi itu supaya besok semua diskusi dengan wadir tiga masalah keuangan supaya minggu ini kalau memang jadi cari informasi dulu itu kalau tidak sampai besok atau usah kita tunggu tuh informasi itu pelati itu berapa DP budget kalau latihan disitu berapa DP budget selama sampai bulan Juni berarti di April 3 bulan 3 bulan lah boleh itu karate pencah sila taekwondo kempo ampak disini kan data disini karate komite 60 dan 55 dan kata pelorangan 2 komite 2 komite dengan 1 kata yang pertama minggu ada ternyata ada berada terganggu komunikasi dan ter ter itu ya kalau ada institusi orang sih mau aja minggu ini kalau minggu ini seboleh mau kalau so fix to pelatih-pelatih semua bingk seleksi no mesti lakukan minggu ini karena senada beban senada ujian tuh udah jadi kalau sudah jadi catur tadi sudah oke karate oke pencah silat oke tekwondo kepo itu tuh yang so minggu depan so mesti ada data nilai uang yang orang akan segera putuskan setelah lain lagi nih perorangan kamu atau perorangan ada yang bisa digedi dijadikan beribu memang diri di data yang dorasi sih lebih banyak perorangan tapi lepatin sebeja ada yang beribu kalau nggak masalah itunya kolibol aduh nah orang mau bawa yang rata-rata perorangan kalau seperti itu mau pertanyaan yang satu kali kalau ada teman-temannya yang bertanya dari cabur berlegu mereka minta kejelasan apa yang e-sport itu berangkat dan sedangkan itu berhuguran satu tim lima orang itu ya kalau berhuguran 9 orang baru-baru itu yang ada pamflet Mobile Legends yang meseleksi itu nanti wakil direktur nanti yang mau tanya langsung ke sini kan waktu yang atas kita sempat tanya tuh nih torah mau ajukan DP sponsor nah mengingat kondisi sekarang memang sulit mau cari sponsor pertanyaan apakah yang futsal apa itu bola besar memang enggak bisa berangkat sudah kemarin sehingga tidak bisa gak bisa gak bisa seorang garan ruang selalu suka atau tidak suka kalau kalau misalnya ngoni mau kirim mau kirim bergu oke tolong seleksi ketat yang perorangan juga harus kalau tidak bisa itu berarti kurangsi kurangi besar-besar juga tuh perorangan gitu karena di direktur cuma turunkan anggaran sesuai dengan jumlah yang mampu orang bawah makanya akhirnya tolong putuskan begini supaya boleh banyak yang mau ikut kategori yang banyak orang bikin perorangan karena kalau itu cuma cuma satu kategori yang mesti bawah 9-10-10 lah bayangkan cuma satu medali itu mau bawa TV apa disitu iya DP poinnya poin situ kalaupun dia menang misalnya cuma mendapat satu medali padahal kalau kalau tolong bawa perorangan ini boleh berapa lima medali dengan cuma satu medali gitu dan itu dari pertimbangan karena direkwa di dengan direktur mau yang dikirim itu adalah potensial pertama kedua boleh aja tolong kirim cuma jalurnya jalur dua kali penerbangan yang di Jakarta kan lalu ada berapa karena itu Jakarta cuma satu kali dunia satu kali trip dan jadi pertimbangannya kok rupanya bukan pertimbangan suka atau tidak suka tapi ada anggaran yang terbatas ini berapa nomor berapa nomor tuh seni dua nomor dah menyanyir yang baca puisi kalau tari tarian daerah ada eksemisi berapa nomor untuk latihan atau untuk latihan atau untuk latihan tetap masih ada boleh besok kalau mau audisi ada sekitar putra satu orang putri kita mau mendahului kita mau mendahului kita mau mendahului Pak Naro dan guru kita mau semua leksi kita mau semua leksi kita mau semua leksi terus kalau kelatian kita kira tidak perlu mengukus banyak tidak pun tak perlu dikukus kalau untuk itu terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih